Di antara begitu banyak kasus ketersinggungan Dan belakangan ini lagi rame ya Beberapa kejadian tersinggung Tapi ada satu kejadian tersinggung yang Siapa yang menyangka bahwa orang bisa tersinggung dipanggil Kak? Pertama-tama Gue bilang di depan gue gak kenal orangnya siapa Gue gak tau kondisi yang dialamin seperti apa Gue gak tau kehidupannya seperti apa Gue gak tau kondisi sosial Psikologis Internal keluarga Gue gak tau itu semua Gue hanya mau fokus pada Kenyataan yang kita semua mesti sadar Bahwa kita bener-bener gak tau orang akan tersinggung karena apa Jadi sekali lagi Untuk minta stand up comedian bikin becandaan yang tidak menyinggung Lo sadari Gak mungkin Gak mungkin Jadi ketika ada orang bilang Hei bikin stand up comedian jangan yang menyinggung dong Lah kan emang niatnya gak menyinggung Tapi lo tersinggung Makanya ada ternya kan Lo tersinggung Kan niat gue pengen bikin orang ketawa Ketika lo bilang Hei jangan menyinggung dong Emang gak menyinggung niatnya Orang gue pengen bikin orang ketawa Lo aja yang tersinggung Jadi bilang kami Bilang kepada kami Agar kami tidak menyinggung Itu tidak mungkin Kenapa? Karena kita gak pernah bisa tebak orang tersinggung karena apa Tersinggung disebut Kak Mau dia dipanggil apa? Gan Nanti tersinggung lagi Kenapa saya dipanggil Gan? Emang saya Afgan? Emang saya anak kaskusundur? Gan Tersinggung lagi Dipanggil apa? Yang mulia Apa-apaan manggil saya yang mulia? Anda menyindir saya ya? Ya ampun Kak Di Dipanggil Kak Jadi kan kalimatnya adalah Emang lu lihat gue ada vaginanya Yang lu manggil gue Kak Di kepala ini orang Keliatannya laki ya Karena dia Dia bilang emang gue ada vagina Berarti kan gak ada Berarti kan dia laki Kecuali dia Amuba Protozoa Berarti dia laki-laki Gak tau kenapa Kepalanya berpikir Kak itu sebutan untuk perempuan Mungkin dia berharapnya dipanggil bang Tapi nanti dipanggil bang Emang gue abang lu? Gitu kan Mungkin dia lagi Secara Lagi kalut kan Lagi ada masalah mungkin ya Sehingga dia langsung Menganalogikan Kak Dengan Perempuan Padahal Kak Dengan orang yang lebih tua kan Kak Kak dihormati Dipanggil om Nanti ngerasa tua Emang gue om lu? Pak nanti Emang gue tentara? Emang gue polisi? Dipanggil pak Dipanggil nama nanti Terasingung Yang sopan dong Kok manggil nama Emang kita kenal? Abis bagiannya apa? Cuy Ya Allah Susah bener Hidup ya Jadi gue gak tau Dia lagi kenapa Tapi Dipanggil Kak sih Sebenernya bukan indikasi Bahwa dia perempuan Hanya indikasi Bahwa lebih tua Gue aja ya Sebenernya Itu selalu ngerasaan ya Ketika dipanggil Bapak Tapi gak ada Kaknya Pernah gak loh? Ada ojol Oke Bapak Jadi gak ada Kaknya Oke Bapak Saya segera kesana ya Bapak Di benak gue tuh kayak Kok manggil gue Bapak ya? Kayak Kan gue sekolah katolik kan? Kalau ada BAPA Gak ada Kaknya Itu kayak Bapak kami di surga Dimuliakanlah namamu Terima kasih Bapak Gue kerasa aneh Tapi ya gue juga gak marah kan Orang kan nulis beda-beda Daripada dipanggil Bangsat Oke Bangsat Tunggu bentar ya Sat Tapi Boleh gak dia berpendapat Seperti itu? Ya boleh Dan kita Boleh juga Nanggapin dia Ngerti sih maksud gue Emang gue gak boleh marah-marah kayak gitu? Boleh Tapi gue boleh dong Maksud gue Gue kan membebaskan lo untuk berpendapat Termasuk kalau pendapat lo Kayak begitu Tapi kan Karena gue ngebebasin lo untuk berpendapat Berarti harusnya lo ngebebasin gue juga Untuk beropini atas lo dong Fair Ya kan? Jadi ya Udah dipublikasikan Di sosmed Jadi Gue bisa baca Gue bisa tau Jadi gue bisa beropini tentang itu Tentu Siapapun Boleh berpendapat seperti itu Haknya dia Tapi ya Haknya kami juga untuk Membahasnya Itu gue membahasnya Karena gue Setelah spesifik kan Tur gue ngomongin ke tersinggungan Topik terbesarnya itu tersinggung Ngomongin soal Kasus tersinggung yang pernah terjadi sama gue Gue di stop di masjid Sama bapak-bapak yang tersinggung Sama Bito Masjid Semuanya deh tuh Termasuk Analisa gue Tentang kenapa orang tersinggung Kenapa tersinggung itu gak apa-apa Apa yang mesti dilakukan Ketika ada orang tersinggung Apa yang sering jadi senjata orang tersinggung Apa yang harusnya ada di kepala kita Supaya kita gak tersinggung Semuanya gue bahas di Komodomenoy Jadi ketika ada topik ini Gue Ingin melibatkan diri Untuk Membahasnya Tapi Sebenernya kesimpulannya adalah Gue cuman pengen bilang bahwa Kejadian ada seseorang tersinggung disebut Menggambarkan bahwa Lo dan gue gak akan pernah bisa nebak orang tersinggung karena apa Gak pernah Gue yakin Lo kan gak nebak ada orang yang bisa tersinggung karena dipanggil Kak kan Gak yakin gak nebak Berarti Gue juga gitu Gue juga gak bisa nebak Lo tersinggung karena apa Lo tuh bisa loh Beli tiket gue Duduk Kemudian tiba-tiba tersinggung Padahal lo udah tau komedi gue seperti apa Ngerti gak sih maksud gue Jadi poin gue Adalah Tersinggung itu gak apa-apa Karena tau lo gak bisa tebak Tapi yang mesti kita jaga itu Adalah reaksi kita Dalam menunjukkan Ketersinggungannya Itu sebenarnya kan Ah Duh gue gak sabar deh untuk jalanin tour Kamu ada benoy Gokil ini Webnya aja tersinggung oleh panji.com Web tour gue Tersinggung oleh panji.com Jadi kan Lo udah bisa ngebayangin Ini si panji ngomongin ke tersinggungan Dan mungkin bisa jadi Jadi pertunjukan senang gue yang paling menyinggung Tapi ya Resiko yang gue ambil Intinya Berhenti minta komedian untuk Tidak menyinggung Gak mampu kami Kalau pengen tau lebih lanjut Ada playlistnya di youtube gue Soal komedi dan ketersinggungan Ada 6 video Tentang Komedi dan ketersinggungan Kenapa gak memikir minta komedian berhenti menyinggung Gimana cara bikin materi stand up Supaya Minim resiko ketersinggungan Apa yang terjadi kalau ada yang tersinggung Apa yang kita masih lakuin Oh banyak lah Ada 5 atau 6 video Silahkan cek aja disitu Tonton Semoga bisa menambah wawasan Sekian dulu dari gue Terima kasih banyak Dan goks Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly Di Istora Senayan Gue membuka konser tersebut dengan stand up Pecah Lalu mulai malam itu Gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue Sejak pertama kali stand up di tahun 2010 Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan Jakarta Dan sejak itu Semua usaha gue yang lo liat Semua pertunjukan yang gue bikin Adalah langkah demi langkah yang gue ambil Supaya bisa terjadi Dan akhirnya terjadi Tanggal 20 Desember 2020 Gue akan manggung di sebuah tempat Dimana artis-artis dunia pernah mengisi Maroon 5 Bruno Mars Simply Red Dan gue akan jadi peluang pertama disana Dan gue minta ditemenin lo Untuk duduk mengisi kursi-kursi ini Lu akan duduk di sekitar Istora ini Semua sisi yang lo bisa liat Akan diisi oleh penonton Dari pojok ke pojok Termasuk yang di belakang gue Termasuk di area lantai Semua ini akan diisi kursi Nah kalau pertanyaannya adalah Panggungnya di sebelah mana? Disini Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan Melingkat Terima kasih telah menonton